Sebagai bentuk tindak lanjut kasus dugaan praktek kartel kremasi jenazah COVID-19, polisi mendatangi krematorium mulia di Karawang, Jawa Barat. Tiga orang staf krematorium mulia dibawa ke Mapores Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin kuat viral. Setelah ini kita akan kembali ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pengacara kondang Hotman Paris Utapeya gerak dengan mahalnya biaya penanganan jenazah COVID-19. Warga harus mengeluarkan uang hingga 80 juta rupiah untuk pengurusan jenazah rumah duka dan kremasi. Rumah duka dan kreaterim. Kenapa kau begitu tega, kenapa kau begitu tega menagi biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta. Transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Fotokritansi biaya krematorium ini menjadi viral setelah diunggah salah satu keluarga korban praktek kartel kremasi jenazah COVID-19 yang diduga terjadi di rumah buka abadi Jalan dan Mogot, Jakarta Barat. Padahal normalnya jasa kremasi hanya sekitar 7 juta rupiah. Pada Rabu lalu, Polis Metro Jakarta Barat telah memeriksa dua staf rumah duka abadi Jakarta Barat. Total staf yang diperiksa mencapai lima orang. Polisi meminta peran serta masyarakat untuk melapor jika menjadi korban pemerasan penanganan jenazah COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!